Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin melaksanakan kegiatan bimbingan teknis, petunjuk teknis, penyaluran, dan pertanggungjawaban dana tahapan pemilu di lingkungan KPU Kabupaten Tapin. Acara yang bertempat di Gedung Triguna Rantau ini dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Kabupaten Tapin, H. Henni Hendriyanti. Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPU Kabupaten Tapin mengatakan ada beberapa orang narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan BIMTEK kali ini, diantaranya dari pihak perpajakan, BRI, kepolisian, pihak kejaksaan, hingga dari kalangan KPU Kabupaten Tapin sendiri. Untuk itu dirinya berharap, dengan adanya kegiatan BIMTEK ini, bisa menjadikan sekretariat PPK berfungsi dengan lebih baik lagi, sesuai dengan tufungsi dan aturan yang berlaku, terlebih dalam hal dukungan fasilitas keuangan pelaksanaan tahapan pemilu 2024 mendatang. Untuk peserta yang hadir pada hari ini, ada lima orang masing-masing kecamatan, tiga orang dari unsur sekretariat PPK, kemudian satu orang tenaga pendukung sekretariat PPK, dan satu orang anggota PPK yang paham dan mengerti tentang pengelolaan pertanggung jawaban keuangan untuk mereka di tingkat kecamatan masing-masing. Mungkin harapannya pebuah dari BIMTEK ini, Bu? Harapannya bahwa sekretariat PPK yang juga pendukung sekretariat PPK bisa berfungsi dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Artinya, sesuai dengan kemoksi mereka, bahwa sekretariat PPK itu adalah merupakan dukungan fasilitasi, baik itu keuangan maupun beberapa tenaga untuk membantu pendeta bekerja dalam melaksanakan setiap tahapan untuk melaksanakan pemilu tahun 2024.